Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, kembali angkat suara, terkait krisis Ukraina. Menurut dia, semua negara yang tidak terlibat dalam konflik di negeri bekas Uni Soviet perlu berupaya mendorong pembicaraan damai. Sangat dibutuhkan bahwa, sekelompok negara yang tidak terlibat dalam konflik di Ukraina, memikul tanggung jawab mempromosikan negosiasi untuk memulihkan perdamaian, ungkap Lula, Jumat 24 Februari 2023. Presiden Brazil itu menyerukan di akhirnya konflik di Ukraina. Kala itu, dia mengatakan bahwa Rusia perlu diberi persyaratan minimum untuk melakukannya. Lula menuturkan, dia ingin membahas gencatan senjata tidak hanya dengan Rusia, tetapi juga-juga dengan Amerika Serikat, Cina, India, Indonesia, dan negara lainnya. Lantas, kenapa Brazil lebih memilih Indonesia untuk membahas atau menyokong perdamaian Rusia-Ukraina? Setelah ini kita bahas satu per satu. Terima kasih telah menonton! Pada Jumat kemarin, tepat satu tahun sudah Rusia melancarkan agresi militer di Ukraina. Moskow selalu menggunakan istilah operasi militer khusus untuk membungkus agresi terhadap negeri tetangganya itu. Kemarin, Cina merilis dokumen 12 poin berjudul Posisi Cina dalam penyelesaian politik krisis Ukraina. Proposal itu antara lain berisi pandangan Beijing untuk mempromosikan penghormatan atas kedaulatan semua negara, penghentian permusuhan, dan dimulainya kembali pembicaraan damai antara Moskow dan Rusia. Kiev, Rusia mengatakan, pihaknya telah berulang kali menekankan kesiapan untuk bernegosiasi. Akan tetapi, Ukraina justru mengesampingkan semua peluang pembicaraan damai apapun selama Vladimir Putin menjabat Presiden Rusia. Lantas, kenapa Brazil ajak Indonesia untuk menuntaskan misi ini? Seperti diketahui, gerakan non-blok adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara di dunia, yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Indonesia diketahui memiliki banyak peran dalam gerakan ini, termasuk sebagai salah satu negara pendiri GNB pada 1961. Lantas, apa alasan Indonesia berkontribusi dalam gerakan non-blok? Gerakan non-blok, GNB, bermula pada 1950 sebagai upaya beberapa negara untuk menghindar dari polarisasi dunia atas terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perang dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut pengaruh dengan sasaran utama negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi itu yang kemudian membuat Jawa Harlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan gerakan non-blok. Sebelum mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan empat kali pertemuan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral. Melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa. Dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seperti halnya GNB, lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilatar belakangi oleh Perang Dingin. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret dan Mohamad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif pada 1948. Politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional dengan tetap aktif membantu terwujudnya perdamaian dunia. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sejalan dengan salah satu pilar GNB, yakni menjaga perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif dan GNB juga satu haluan, yakni menjaga kedaulatan negara dan memertahankan kemerdekaan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!